What's up it's cool fans, welcome back to Time Out Semoga hari ini bisa menghabiskan waktunya bersama semua keluarga tercinta And of course, I want to say thank you so much Untuk semuanya yang sudah support video gue kemarin Untuk Derek, dimana udah sampai 50 ribu views Agak gila sih, cepet juga itu udah 50 ribu views So shout out everybody yang sudah support And the best Christmas gift of course adalah Sekarang kita udah punya 549 member di channel ini Appreciate everyone for the support And juga kemarin ini, thank you so much yang sudah join my live chat Seru banget main ngobrol-ngobrolnya sambil kita nonton Lakers lawan Spurs And mau bilang terima kasih juga kepada Budiman lagi kemarin ini Yang memberikan Saweria gila sih, 1,2 juta Jadi shout out to Budiman, thank you so much Dan juga thank you so much semua yang sudah memberikan donasinya kemarin ini lewat Saweria And kalau kalian ingin mendengarkan evaluasi gue tentang permainannya Derek di Amerika Nah itu ada tuh, eksklusif konten hanya untuk member saja Jadi kalian bisa join membership gue untuk bisa mendengarkan evaluasi gue tentang permainan Derek Selama di Amerika kemarin ini Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke comment of the day Comment of the day hari ini datangnya dari basic instinct pertama Yang bilang, fuck kenapa bikin timeoutnya pas Lakers kalah sih Lalu yang juara adalah jawabannya dari Lin From YT yang bilang kalau menungguin Lakers menang keburu habis seasonnya Bener juga sih katanya si Lin from YT ini ya Tapi shout out to kedua orang ini Keren banget komen-komennya Of course thank you semuanya yang sudah memberikan komentarnya setiap harinya di timeout Semoga gak bosen-bosen untuk nonton timeout hampir setiap harinya Sekarang gue lagi cari momen-momen yang pas aja sih Kalau ada yang bisa di-share dengan kalian Ataupun juga lagi ada topik yang menarik Baru gue bikin timeout biar gue juga gak terlalu burn out banget Tapi sebelum kita mulai timeout hari ini Kita minum dulu guys Karena kalian tahu abis ini kita akan ngomongin siapa Mungkin abis minum suaranya lebih ngasak ternyata Tapi Lakers kemarin kembali mainnya sayur banget Di bantai mas Antonio Spurs dengan score 138-110 Ini merupakan game terakhir di Staples Center Dan mereka menghabiskannya dengan brutal Karena tapi Spurs juga gila sih Spurs juga dia menutup era Staples Center Dengan mengalahkan dua tim LA Clippers gue yang juga sayur banget Serta Lakers Dan katanya kok gak salah juga waktu dulu Pertanyaan terakhir di game wasn't forum Itu juga mereka ngalahin Lakers Tapi tuh kok gue gak salah baca tadi di Twitter Tapi mereka main dibantai sama pemain yang Anta berantah Yang average-nya 3 point per game Yaitu Keita Bates Diop Anjir nih orangnya kemarin Unstoppable Gua gak tau asalnya dari mana Tiba-tiba main dia 30 point 11 dari 11 tembakannya Perfect banget terakhir-terakhir Pas dia mau nembak Gua udah kayak Aduh udah jadi tembak, jadi tembak Karena kok gak perfect Sayang banget ya Tapi ternyata 3 pointnya terakhir Masih masuk juga Dan dia ketawa-tawa aja sih And auto legend sih Auto legend banget menurut gue Dia bisa langsung 30 point Career night untuk dia kemarin ini And pop Memang tapi kayaknya jago juga ya Jeli banget untuk ngeliat pemainnya Mana kemarin yang lagi bagus Karena Lonnie Walker juga main cukup lama Lonnie Walker juga main on fire juga dengan 21 point Derek White juga oke Mainnya dengan 23 point Dan juga 7 asis And gua suka banget sama Jacqueline Dale Pemain big man dari Australia ini Gua harapkan sih dia akan dapet Menit lebih banyak ya ke depannya Karena dia main efisien banget sih 13 point 8 rebound Dalam 15 menit Bener-bener fight banget sih menurut gue Untuk every rebound yang dia dapatkan kemarin ini Jadi gua harapkan ke depannya Jiselyn ketawa karena suara gue kayak gini Tapi Wow Wow Tapi gua harapkan Apa Kedepannya Jacqueline Dale akan main lebih banyak lagi And The John Day Jagoan kita semua Jagoan gua sih Asal dari Seattle Kemana dia pakai jersey-nya juga Pas lagi live Not his best game yesterday Tapi masih dish out 13 asis Make sure the ball movement was good Untuk si St. Tony Spurs juga So the young Spurs Lalu excited sih Nonton mereka tuh Bagus ya Calden Johnson Derek White The John Day Murray Lalu juga ada Jacqueline Dale Jacob Pertal Menurut gue tuh Bagus banget Si Lahani Walker Tinggal Duh Semoga sih jadi winning team sih Gua seneng banget sih Nonton Spurs marini sih Menurut gue They're an exciting team to watch Azurama Pasti seneng banget nih Kau denger kata-kata ini ya Tapi For the Lakers Aduh Tolong dong Bantuin Lebron Temen-temennya Kasian Lebron Minggu depan udah mau ulang tahun Ke 37 Masa semua statsnya Yang leading kemarin sih Lebron semua Kan kasian Lebron Pundaknya sih Bener-bener berat banget sih He tried his best though 36 poin 9 rebound Tapi kalo kalian liat Di possession ini pun Ini 1-5 Offense temen-temennya pada kemana Temen-temennya gak ada yang lewat Garis setengah sama sekali What the hell is going on Apakah temen-temen udah males Main sama Lebron Atau temen-temen males aja Pengen gaming kemarin Tapi ini sangat concerning banget Menurut gue Mereka harus main lebih niat sih Dan Lebron juga gak boleh Excuse terus sih Gua tau memang Gak ada Evie Bradley Gak ada Anthony Davis Gak ada T8 Trevor Ariza Gak ada Austin Reeves Gak ada Malik Monk Gak ada Evie Bradley Dia sih Evie Bradley Hopefully ada Maksudnya pemain defense mereka Gak ada semua Tapi ini kan Semua lagi kejadian Di seluruh NBA Kita main-temen Tim Dallas Mavericks Yang udah gak ada KP Gak ada Luka Doncic Juga masih bisa menang Terus tim-tim kayak Atlanta Hawks Gak ada Triumph Pun juga masih bisa menang Jadi Lebron harus belajar sih Dari Steph Curry Kenapa judulnya Lebron harus belajar dari Steph Curry Karena Steph Curry pun Tidak Mencari alasan Tapi dia step up Dan ntar kita akan bahas Game-nya Steph Curry Jadi Menurut gue Lebron Harus top sih Dengan Alasan-alasan ini Dan coba Untuk bisa lead his team Walaupun gue tau Timnya agak sayur Semuanya Nembaknya Kemarin 5 dari 27 Tembak entry pointnya Seperti biasa You live by the tree You die by the tree Tapi Sebenernya menurut gue Tentang-tentang bisa dibantai sih Masa dibantai Yang mau main antah-berantah KBD Dengan 30 point Menurut gue tuh Agak malu-malu Untuk Lakers Dan Westbrook main 30 point Tapi panasnya telat Menurut gue Panasnya baru di bawah kedua And it was horrible On defense Jelek banget defensenya Apalagi kalau di transisi Lo bisa beberapa kali Lihat deh Kalau di transisi itu Ball watching Sehingga pemain yang Harusnya dijaga Itu tinggal ke basket Terus di dapet layup Kosong di oper Sama temennya Di oper sama pemain Sainton News first Yang lainnya Maret ini Bener-bener yang main Menurut gue Cuma dua orang itu aja Russell Westbrook Di bawah kedua Dan juga Lebron The whole game Yang lainnya menurut gue Trust dan Kokata Flight And the rest are nobody THC main 13 point Tapi gue yakin Masih banyak fans dari Lakers Yang kesel sama dia Mungkin merasa tertipu Dua game pertama THC jago banget sih Catat 20 point plus ya Sih inget gue Dan setelah Lebron kembali Dia malah mainnya Mainnya sayur banget Dan menurut gue He is overrated Dan ada orang yang bilang Katanya Wah dia ngetank nih Biar value Trade-nya turun katanya Dan juga dia bilang Kayak situ kemarin Kayak pemain NBA 2K Yang my player Karena Dia doen banget Step back 3 point Dia kira dia harden kali ya Dan juga Suka banget Reverse-reverse layup Yang gak jelas gitu sih Menurut gue Walaupun dia 13 point Menurut gue Dia suka banget Sering banget Cuma kayak joggingnya sih Di lapangan ini Dan Lakers Dan Lakers memang butuh Austin Ripsy Austin Ripsy Ini kayaknya Memang kunciannya nih Kunciannya untuk Lakers Menang Jadi semoga dia cepet-cepet Keluar dari protokol kesehatan Dan good luck Good luck sih Untuk fansnya Lakers Karena setelah ini Schedule-nya kalian Akan luar biasa beratnya Kemana sebenarnya Schedule-nya lumayan enteng Untuk Lakers Sekarang ini Setelah Christmas Ya kan Kita ketemu Nets Besok ini Christmas Dan setelah itu Mereka akan ketemu Warriors 3 kali Ketemu Suns 2 kali Setelah itu ketemu Just 3 kali Selamat deh ya Dan kayaknya LeBron akan sibuk Jadi le GM Nanti lagi Saat trade deadline Nanti Oke Beda dengan Steph Curry Steph Curry Walaupun tidak ada Jordan Poole Andrew Wiggins 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 sama Andrew Gak ada Klay Thompson Gak ada James Walshman Gak ada Iggy Gak ada Damien Lee Tapi he was cooking Dimasak gitu Kemana si Memphis Grizzlies Sama dia Dimana dia mencetak 46 poin Untuk bisa membawa Warriors Mengalahkan Musuh utamanya nih Grizzlies Dengan skor 13-104 Gue tau Baik banget sejarahnya Tentang Warriors And Memphis Sering banget Memphis itu Bisa mengalahkan Warriors Kalo-kalo di play internemen juga kan Mereka ngalahin Warriors Kalo memori gue gak salah Tapi fans Warriors Harus bangga banget sih Dengan tim ini ya Dengan kebaikan Dengan banyaknya hilangnya Pemain ini Karena protokol kesehatan Dan juga cedera Tapi mereka main dengan passion Lalu juga chemistry-nya Luar biasa banget Teamwork-nya On another level Menurut gue Dan juga sangat konsisten sekali Step Abis udah mencahkan record Maniknya udah lebih lepas lah ya Dan juga Dylan Brooks Kasian banget kemarin Mau coba jagain Step Step Back Kenapa juga kemarin Wah He had no chance Menurut gue untuk jagain Step Step Efficient banget Kemarin ini Nembaknya 13 dari 22 8 dari 14 3 poinnya Udah lama Gue kayaknya Nembak 50% Dari 3 poin Tinggal besok aja sih Apakah dia bisa Bantai Mikael Bridges Atau enggak Kita tahu Mikael Bridges juga jaga Dia ketat banget Ditempel terus Kayak perangkuk Biasanya Tapi Yang luar biasa Menurut gue adalah Gary Payton The second Gila ya Dia bener-bener Taking another leap sih Offensively Apalagi kita tahu Dia terkenal Bisa untuk main defense kan Tapi yang main 22 poin 4 dari 7 3 poinnya Ini bener-bener Signing of the year Menurut gue Untuk Warriors ya Gue gak nyangka juga sih Dia bisa nyetak Poin sebanyak ini 3 poinnya kemarin Di corner terakhir Juga clutch banget Di upper And it was a nice pass Dari JTA Confident levelnya Dia sih untuk 3 poin Sekarang tinggi banget ya 4 dari 7 3 poinnya kemarin ini And defensively juga Dia sebenernya jaga Pemain yang paling jago Dari lawannya Itu Jammerant Jadi Baik banget Kredit yang harus diberikan Kepada Gary Payton Selesaikan kemarin ini And great win Karena mereka masih kejar-kejaran Sama Phoenix Sun Sekarang ini di pucuk And of course This set up A great matchup Besok ini untuk NBA Christmas Day Siapa yang akan bangun Besok jam 5 pagi Wah Absen dulu disini ya Besok Spurs lawan Warriors Kayaknya bakal jadi game Yang paling seru Karena besok Menurut gue Dua tim ini Ya Masih oke lah Kekuatannya lah Kalau yang lain tuh Ada beberapa bintang yang out Seperti Nets Besok Kevin Durant Kayak gak akan main Sun sekarang ini 26-5 Rekordnya Sedangkan Warriors 26-6 Sun tapi gila sih Mereka mulai season ini Satu tiga rekor Dan gue kayak Oh my god Sun seganeset Sun cuma fluke Tahun lalu Tapi ternyata Setelah itu Dia 25 dan 2 Rekordnya Dan saya memiliki Rekord terbaik di NBA Sayang tapi NB sekarang udah gak bikin jersey Khusus Christmas Day Padahal dulu Itu lumayan jadi Tradisi Dan itu juga Menurut gue Keren sih Jadi kayak Collector item gitu Kalau ada NBA Christmas jersey Kangen sama itu Tapi Warriors Marah-marah Karena dia ada 2 tahun Dututur-dututur Kayaknya Main Christmas on the road Of course Kalau on the road ini Mereka akan jauh dari family-nya And Steph Biasanya kalau di Christmas Juga mainnya selalu jelek ya Average-nya 13 point per game 30% field goal-nya Dan hanya 20% Dari 3 point line Tapi kayak besok Stephnya lagi dalam ritme yang oke Confident level juga oke Kalau menurut gue Besok dia harusnya mainnya Akan bagus di lawan Phoenix Suns Tapi ya Lo tau sendiri Saya sendiri adalah One of the best Defensive team In the NBA So Itu adalah game Yang gue looking forward banget Untuk besok menonton Si Warriors Lawan Suns Oke What about Kemba Walker the last night Kemba aktif lagi Masuk ke rotasinya Knicks Dan ngamuk Kemarin Di dalam cetak 44 point Tapi sayangnya Knicks-nya Sayur juga Dengan kalah dari Wizards Score 124 117 Kemba Juga 9 rebound Dan juga 8 assist kemarinnya Dan 0 TO Zero turnover Dalam 43 menit Coach team keliatannya Kayak pelatih Gak jelas Gini sih Sekarang gara-gara Liat si Kemba Mainnya kayak gini Ya kan Tips sempet keluarin Kemba Dari rotasinya Tapi sejak dia balik Kemba has been Killing it And apalagi Sekarang di Rose Juga ada ankle surgery Operasi ankle 8 minggu Tampaknya gak akan bermain Jadi ini membuka peluang Opportunity Untuk Kemba Terus mendapatkan Menit Dan itu Ket personal Kayaknya Saat dikeluarkan Dari rotasinya Tips Tapi dia Stay professional Dia kayaknya sering latihan Dan juga work on his game Dan itu kenapa Makanya dia bisa perform Seperti ini Dan man It was fire Last night Sih Kemba mainnya Sebenernya Nix ini gak boleh kalah Dari Wizards Karena Wizards Gak ada Bradley Bill Tapi kemarin Corey Kispert Oh my god Corey Kispert Was on fire Masuk mulu 3-pointing And of course Dean Widdy Juga double-double Kispert sesuai dengan 20 poin 4 dari 5 3-pointnya Sedangkan Dean Widdy 21 poin Dan juga 12 asis Tapi kemarin Nix dikalahin sama orang ini Orang yang pake baju Gak jelas nih Pake Mau jadi ninja Atau apa Aku gatau nih Jacketnya hijau lagi Tapi Kyle Kusma lah Kemain Yang terakhir Memastikan kemenangan Wizards Dengan 3-pointnya Kusma 18-pointnya Juga 10 rebound Walaupun Dressnya aneh-aneh Dari awal season Tetapi Kusma lumayan jago sih Besok Nix akan main lagi Christmas Day Tapi sayangnya Tri Young gak akan main Malah gue pengen banget Lihat Tri Young Balik lagi ke MSG Tapi dia masih ada di Health and Safety Protocol Yang NBA Tapi Boleh dari kekuatan Kedua tim ini sekarang Walaupun main Hawks Tiba-tiba ngalahin Philly Gue gak tau gimana caranya Bener gak sih Ngalahin Philly Atau Philly menang Gue agak lupa Tapi yang pasti kenal Hawks itu lumayan memberikan Perlawanan untuk Philly Yang lumayan full team Tapi kayaknya Seinget gue Main Hawks menang sih Ya Tapi gue rasa Besok harusnya Si Nix bisa mengalahkan Atlanta Hawks At home Oke maaf banget Gue gak bisa bahas Game-nya Danford Nuggets Loan Charlotte Hornets Walaupun gue tau Charlotte Hornets Made a big comeback Itu game gila sih Rollercoaster banget sih Hornets unggul Abis itu gantian Denver unggul Abis itu tiba-tiba Di quarter keempat itu Berapa ya 38-13 Kok gak salah Di outscore si Denver Nuggets Itu agak gila sih Di home-nya mereka sih Tapi gue liat Tapi gue liat Terry Rozier on fire Lalu juga ada Miles Bridges Yang melakukan beberapa Slam dunk juga Maaf banget gue gak sempet Untuk cek That highlights But Controlicious Untuk fans-nya Charlotte Hornets Kemarin ini Dan sekarang kita masuk Ke prediksi Prediksi kemarin ini Batal gamenya Kita memilih Bulls on Raptors Ternyata di postpone Sama NBA Karena yang kedua Sorry Sebenarnya Raptors Kemarin gak punya Pemain cukup Gak punya 8 pemain Untuk bisa bertanding But tomorrow 5 game Kayaknya untuk Christmas Tapi gak semenarik Ataupun gak se-hype Christmas-Christmas sebelumnya Karena banyak banget Yang gak main besok ini But The Celtics dulu Teman-teman Plus 7 lawan Milwaukee Bucks Yannis Belum pasti main Walaupun dia udah keluar Dari petonggung kesehatan Conditioningnya Masih dipertanyakan Apakah dia besok bisa ikut Tanding atau tidak Tapi menurut gue sih Yannis akan main Tapi kayaknya Gak akan dalam Top performance-nya dia Celtics recordnya Kalau lagi on the road Untuk cover spread Main oke 10-7 Jadi yang penting ada Jason Tatum Ada Jalen Brown Marcus Smart Sama Time Lord Harusnya besok bisa cover So I'm going with The Celtics plus 7 lawan Milwaukee Bucks And they always Match up pretty well Lawan Milwaukee Bucks So good luck untuk semuanya Karena kita bingung ke Top Shoes Top Shoes dari Taris Halliburton Yang pertama Kembali dalam Holiday Spirit Dengan custom Kyrie-nya Kemarin ini Dan berikutnya KJ Martin Memberikan tribute Kepada The League Kobe Bryant Yang memakai Kobe 4 Undivided Dan tulisannya Childhood Hero This is really cool Dan sekarang kita masuk ke Top Place Kita mulai dengan Lebron With the new look Layup against the Spurs Satu-satu kalinya Dia akan jadi player of the day Di Time Out 30 poin 11 dari 11 Dan 7 ribu Kembali untuk Santonius Bruce Untuk membantu Mengalahkan Los Angeles Lakers So Time Out Gang Eat dulu Untuk Time Out-nya Besok gue belum tau Bikin Time Out atau tidak Kita lihat aja besok Bagaimana kondisinya Tapi yang pasti Thank you so much For always supporting Time Out everyday And of course Enjoy your holiday With your family Your friends And your loved ones And hopefully Everybody gonna stay healthy Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And I'll see you guys again Very soon Peace out Sub indo by broth3rmax